Ini lumayan banget oke cakep dan semua ini bisa kita dapetin tanpa kita perlu top up jadi ya ini sangat ramah free player banget sih Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROO karena ROO kan baru aja merilis update Doram dan ternyata update ini tuh ramah free player banget Tentunya ini akan indah buat rakyat jelata seperti gue Wow udah miskin harta miskin ilmu miskin akhla pula Iya jadi gue akan coba jelasin kenapa gue suka banget sama update ini dan kenapa update ini ramah free player oke Pertama kalau kita main-main ke map Doram disini kita tuh bisa berubah jadi Doram Oh iya pertama kan bentuk kita kan manusia kayak gini ya lalu kalau kita pencet disini setelah kita nyelesain questnya kita akan bisa berubah jadi Doram Nah lalu kalau kita pencet disini Dor nah ini kita bisa explore-explore oke contohnya mana tadi Nah ini disini kita discover ya dan kita akan dapet diamond oke Jadi kalau kita rajin-rajin explore otomatis kita akan dapet banyak banget diamond disini Iya dan disini juga kita bisa melakukan berbagai macam hal Bentar gue mau kesini dulu duduk Oh udah ada rewardnya udah gue ambil tadi Disini kita bisa berenang juga confirm Ya Oke Ya bisa dilihat disini Seru banget sih Ini experience nya itu oke banget Iya karena menurut gue ini map nya bagus banget Iya kita lift kita coba cari-cari lagi disini ada apa lagi yang bisa kita explore Oh ini banyak banget Eh belum kelar Iya nah dapet lagi 50 Dapet lagi 50 Tuh banyak banget yang bisa kita explore dan banyak banget diamond yang bisa kita farmingin disini Oke kita lihat kanan kiri lagi Disini kosong sepertinya ya Kita ke bawah lagi aja Kita jalan dulu Kita lihat Apakah ada disini lagi Gak ada Kita ke bawah kali ya Kita coba lagi Set Oh ini ada Ya kita ambil Oke cakep Lanjut lagi Di bawah harusnya banyak sih Kita lihat ya di bawah sana Pasti banyak di bawah sana tuh Ya Kita explore lagi Ini ada beginian Banyak banget hal yang bisa kita lakukan di map doram ini sih Dan banyak banget hadiah Yang bisa kita dapetin juga Jadi ini oke banget Ya kita lihat lagi Oke disini udah kosong semua Ya jadi kurang lebih itu tadi untuk explorenya Nah ramah free playernya dimana selain kita bisa dapetin diamond tadi Nah kalau kita buka disini lalu kita ke exploration Disini akan ada menu baru Oke Nah disini kalau kita pencet travel diary dulu Nah ini kita punya yang namanya exploration point Dan kalau kita semakin besar explorenya Kita akan makin dapet banyak hadiah Contohnya disini gue claim aja Tuh ya gue dapet Ini pet coupon Lalu juga dapet blue star coin Nanti makin lama ini hadiahnya akan makin bagus juga Cakep banget Oke Nah selain itu disini kita juga bisa kumpulin affinity Nah disini Kalau kita udah ngobrol sama NPCnya Dan kita kasih gift Kita akan dapet hadiah lagi Contohnya disini Kemilumi Ini kan gue masih level 0 ya Nantinya kalau udah naik Kita akan dapet hadiah ini Cakep banget Oke Nah selain itu juga Disini tuh ada banyak hadiah Contoh disini collect Ini hadiahnya tinggal gue claim aja Kita dapet apa Dapet diamond lagi Bisa diliat disini Wow Ini dapet diamond lagi kah Dapet diamond lagi Oke Cakep banget Ya dapet diamond lagi Wow Ini gue bisa koleksi diamond banyak banget nih Gini caranya Lumayan lah ya Palingnya rakyat jelata seperti gue bisa hidup sejahtera disini Kan bener papa miskin Ini juga ada hadiah lagi Kita ambil aja Ya diamondnya banyak banget disini Oke Ya Kita claim claim saja semuanya Claim lagi Claim lagi Jadi Kalau kita rajin rajin explore Kita akan dapet banyak banget diamond disini Tuh ya Ini bisa diambil semuanya Cakep banget Ambil lagi Dan ambil lagi Ya Abis Oke Cakep Ini Oke kosong Lanjut Berikutnya disini juga ada gift Ada hadiah lagi Ini kita ambil ya Kita gift aja Kita dapet exploration point lagi Oke Nah nanti kalau misalnya ini udah naik level Kita akan dapet hadiah lagi Ini level 1 Level 2 dapet ini Diamond lagi tuh ya Level 3 kita bisa dapet ini Or Headwear Startnya PDF 16 MDF 6 Indua Luke 2 Free resistance 15% Cakep banget Level 4 nya kita lihat disini 250 diamond 400 star diamond Lalu juga Level 5 nya 400 star diamond 300 diamond Wow gede banget 350 Oke kita juga bisa dapet Sword device ini Ya Dan juga dapet 400 diamond Level 8 Oh bahkan daily nya kita bisa dapet Blast ore attack 20 Cakep banget Wow Oke Level 9 kita bisa dapet Mystic Verus Gacha Dan juga rare card coupon Daily loh ya ini ya Level 10 kita bisa dapet Malang Doe Flower Branch Oke ini mount ya Kita lihat Ya Jadi disini kalo rajin Kita bisa dapet mount ini sih Gila ini mantep banget ya Oke Melalu Diamond nya 166 Dan juga dapet Smelldown Cockwheel Ya Ini paling tingginya Level 10 Tapi perlu diinget Kita harus rajin-rajin Kalo di game sebelah Yang ada generation-generation Mau kita serajin apapun Kalo kita gak top up Yang ada kita dibantai Mengenaskan Kalo kau kaya Harus bersyukur Kalo miskin ya syukurin Ya jadi menurut gue Ini adalah fitur yang bagus banget Untuk free player Atau spender Jadi kalo memang kalian Adalah free player Atau spender Rakyat jelata pokoknya ya Dan kalian rajin-rajin disini Kalian bisa dapet Banyak banget hadiah Cakep banget Itu dia Poin pertama yang gue suka Lalu poin kedua Adalah eventnya Bahkan disini Eventnya pun ramah free player Kenapa ramah? Karena yang perlu kita lakukan Adalah cukup Ikutin questnya aja Dan kita akan dapet Gacha tiketnya disini Nih ya Tuh banyak banget Questnya pun gampang-gampang banget Gak ada yang susah Kayak Reach 10 F in Battle of Yagdrasil Reach 30 F in Battle of Yagdrasil Commission ticket 80 commission ticket Endless tower 8 disc in the feast Lalu juga ada Clear Extreme Challenge Participate in Phantom Hunt Lalu ini Phantom Hunt juga Lalu disini ada Time Space Anomaly Lalu ada Guild League nih ya Lalu diatas ada 400 commission ticket Dan juga 320 Jadi ini Voucher-voucher ini Tidak bisa didapatkan Dengan cara top up Semuanya gratis Kalau kita Rajin-rajin Yelesain questnya Iya jadi disini Gue akan coba Untuk gacha juga ya Kita lihat Disini sih hadiahnya Bisa dapet Soulmark ini Paling tingginya Dan lain-lain Ada Doram Expedition Coin Dan kawan-kawannya Nah ini Juga ada Doram Expedition Token Dan Crimson Cat Coin Ini bisa kita pake Untuk nge-upgrade Ini Mana ya Disini Lalu Eh sorry Di skill Guild Nah disini Bisa kita lihat disini Ada skill guild baru Ya damage versus Flat Armor Lalu damage reduction Versus Flat Armor Dan kawan-kawannya Ini banyak banget Ada max pvp World Recovery juga Pvp Fatality Atau Bulwark Ini banyak banget sih Oke Jadi gue akan coba gacha aja Siapa tau Gue bisa upgrade banyak disitu ya Kita Coba aja Gue ada 20 disini Kita tes ya Kita mulai dengan 10-10 dulu Nanti kalo udah season 10 Kita hajar 10 langsung semuanya Let's go Kita hajar Dapet Crimson Cat Coin 4 Lanjut lagi Ya Doran Expedition Token Lanjut lagi Dapet lagi 20 Oke Lanjut Ya Crimson Cat Coin lagi Oke Crimson Cat Coin lagi Ya Masih Crimson Cat Coin lagi Ya ampun Lanjut lagi Ya Crimson Cat Coin lagi 8 Ya Tenang Tenang Tetap tenang Kayaknya gue harus lebih banyak doa deh sebelum gacha Oke kita lanjut lagi disini Doran Expedition Token lagi Ya Tinggal 10 Gue akan coba langsung gacha 10 ya Siap Satu Dua Tiga Ya Oh Lumayan Dapet ginian Dan juga dapet ini Oke banget lah ya Nah sekarang gue akan coba untuk upgrade-upgrade dikit ya Siapa tau lumayan banget Disini Di guild Bahwa sini Oh kurang ternyata Oh masih kurang ya Ini gue belum dapet ya Oke Nanti gue coba cari lagi ya Sekarang cuma dapet yang merah tadi ya Ijo Nah ini gue bisa upgrade nih Yang ini nih Damage Reduction versus Plate Job Nah ini bisa diupgrade Oke gini ya Ini lumayan banget Oke cakep Dan semua ini Bisa kita dapetin Tanpa kita perlu top up Jadi ya ini sangat ramah Free player banget sih Yang terakhir Yang paling gue suka Dari update map Doran ini Adalah tampilan mapnya sendiri Iya menurut gue Mapnya ini refreshing banget Dan ya Kalau kita grafiknya pake yang ultra Ini tuh megah banget mapnya Indah banget Bener-bener berasa Lagi liburan Walaupun ya sekarang ini Gue lagi gak bisa liburan Karena Kenapa? Karena kita tidak punya uang Iya tapi Ini tuh cukup mengobati gue lah Oke Dan juga disini kita bisa interaksi Contohnya disini Ya Nah Gue bisa Jalan-jalan pake skateboard Gini muter-muter mapnya Dan juga NPCnya Pergerakannya bagus banget Secara overall Gue suka banget sama Map Doran ini sih Kayaknya Sepengetahuan gue ya Belum ada RO lain yang Bisa punya map kayak gini Tapi koreksi gue juga Kalau gue salah ya Oke Iya Jadi secara overall Menurut gue update Doran ini Update yang bagus banget Dan ya gue suka banget sih Gimana menurut teman-teman Tentang update Doran dari RO ini Apakah cukup bagus Atau biasa aja Coba silahkan di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye